Oke guys, balik lagi di channel Jekrab88 Selamat ya, dan di video ini gue pengen kasih top 3 shaders terbaik menurut gue Dan ini shadersnya juga ringan ya coy Nah, jadi shaders pertama ini adalah shaders infinity ya coy Shaders infinity ini yang kemarin gue showcase ini termasuk shaders yang bagus coy Bagusnya apa? Yang pertama dari awannya ya coy Karena ini awannya dipakai oleh shaders lapina ya coy Yang kedua Yang kedua itu adalah shadownya coy Karena shadownya itu bisa dibilang kayak real-real gitu coy Dan juga yang ketiga Daunnya seperti real juga ya Seperti yang gue bilang di video sebelumnya Jika siang Ini daunnya bakalan terkena pantulan cahaya matahari yang kayak real banget gitu Ya coy ya Aduh Yang kayak real gitu coy Ya kalian Kalau kalian belum nonton Kalian nonton dulu di video sebelumnya ya coy Oke Jadi yang keempat ya coy Yang keempat apa yang keberapa ini? Lupa-lupa Yang keempat itu adalah pencahayaannya coy Pencahayaannya atau ke Apa? Keterangannya atau brightness ya Brickness-nya itu menurut gue standar aja coy Bagus-bagus aja Dan ini kayak shaders Apa ya? Kayak shaders PC coy Jadi terangnya tuh kayak malem Malem-malem Coba kalian bayangkan Kalian di dunia nyata itu Sama seperti Eh Apa sih belepotan Kalian main Minecraft itu sama seperti di dunia nyata Jika di dunia nyata Gelap sekali ya Kalau malamnya Kalau Di dunia minicraft juga gelap coy Jadi Kayak seperti real gitu ya coy ya Jika kalian pengen lihat Kalian gak percaya Gue bakalan Kasih brightness ya Brickness-nya itu 50 coy Nah gue kasih 50 Standar ya 50 itu standar Dan bisa kalian lihat disini Aduh-aduh Oke Jadi bisa kalian lihat disini Disini tuh gelapnya Kayak gelap asli coy Kayak gelap apa ya Kayak gelap di hutan asli ya coy ya Oke Jadi gue langsung aja ke shaders yang ke-2 Jadi ini adalah shaders yang kedua ya coy Nah jadi yang shaders kedua ini adalah shaders Lapina plus shaders ESBE Jadi shadersnya itu digabung ya coy Nah jadi shaders Lapina dan ESBE ini Menja Eh digabungkan Dan akhirnya meledak coy Maksud gue Maksud gue Shadersnya jadi bagus banget gitu ya Nah Jadi disini bisa kalian lihat Eh Likin disini dulu dah Ini Oke jadi Perpaduan dari ESBE dan Lapina ini Kalian bisa lihat teksturnya itu Tebunya kayak bagus Kayak gimana ya Kayak real-real gitu tuh Tebu kayak tebu asli beneran Eh tebu itu segar kan ya Nah Jadi poin pertama itu adalah awalnya coy Awalnya itu Seperti shaders yang tadi Yang shaders pertama Tapi Disini bisa gerak-gerak coy Bisa gerak cube mapnya Dan mataharinya juga gak bulat coy Udah gak kotak ya Oke dah Nah Jadi poin kedua itu adalah airnya coy Karena di airnya ini bergelombang ya coy Dan ada juga pantulan cahaya mataharinya Jika kalian mau download Tenang aja kok Gak bayar Tapi gratis ya Gratis Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya ya Oke Dan poin ketiga Poin ketiga itu adalah teksturnya coy Jadi kalo kalian mau liat tekstur-teksturnya itu Kalian bisa review sendiri ya coy Kalian bakalan ketagihan Pake shaders ini coy Karena teksturnya itu juga Bagus Bagus Ya coy ya Dan juga yang keempat coy Yang keempat itu adalah Sound efeknya ya Kalian bisa denger ini Gak bisa denger ya Nah jadi kalian coba sendiri aja Jadi sound efeknya itu Kayak diganti gitu coy Diganti sama flowers HD ya coy Kayak tekstur flowers HD Nah dan ini cara makannya juga diganti coy Dan jika coba kita naik ke atas dulu Kita naik ke atas dulu ya coy Tunggu sebentar coy Jangan di close dulu ya Oke Oke kita naik ke atas Jadi suaranya itu Kayak ada suara orang teriak ya coy Kayak orang kejatuhan Teriak Jadi sakit-sakitan gitu coy Tunggu kan Jadi itu ya coy ya Dan juga kalo kalian mukul zombie Zombie mana ya Aduh ini Ini masih pagi coy Jadi kalo gak ada zombie Kalian bisa coba aja sendiri ya coy ya Oke jadi kita bakalan langsung ke shaders yang ketiga coy Jadi kita lanjut ke shaders yang ketiga coy Jadi di shaders yang ketiga ini adalah shaders Rian Pack ya coy Jadi Rian ini adalah temen WA yang Temen WA gue ya coy ya Jadi gue juga gak kenal Gue dapet dari WA juga coy Itu sering masuk grup Grup WA Minicraft juga coy Jadi gue kenalnya dari grup WA Minicraft ya coy Jadi gue tanya-tanya ke dia Itu Apa ya Itu apa Shadersnya buatan siapa bang Gue bilang kayak gitu Terus dia tiba-tiba ngasih ini shadersnya coy Shaders plus tekstur ini Kata dia Awas hati-hati Jangan dikasih Tau Eh jangan dikasih Ke orang yang Salah WD Nah tapi Disini Gue malah showcase shaders ini coy Jadi gak apa-apa lah ya Nanti gue juga bakalan Minta izin dulu ya coy ya Ke bang Rian ya coy Oke jadi shadersnya ini Adalah shaders polosan aja coy Shadersnya itu Awan yang berbentuk bulat Kenapa Cuman awan doang Kenapa gak Eh awan lagi Matahari yang berbentuk bulat Aduh salah coy Kenapa cuman matahari doang Awannya gak ada Ya karena mungkin Biar gak nge-lag ya coy Nah dan juga disini Airnya seperti ini coy Seperti biru-biru tua gitu ya coy ya Jika kita menyelam Bisa kalian lihat Dirtnya itu Ada teksturnya Jadi teksturnya ini Menurut gue Bagus-bagus aja coy Dan juga Kita lihat disini ya Tunggu tunggu tuh Kita lihat Disini gerak apa enggak coy Daunnya Oh ternyata daunnya Enggak ya coy ya Jadi ini Work-work aja Untuk Kalian senang-senang HP kentang ya RAM 1GB RAM 500GB Eh 500GB Gila parah Gede banget coy Oke jadi RAM 500MB juga bisa coy Kayaknya Jadi ini Shaders polosan aja coy Shaders ringan Ya Poin pentingnya itu Yang penting ringan ya coy ya Jadi Kalau ringan itu Untuk HP HP yang low spec aja Udah bisa coy Jadi Mungkin HP-nya Bang Rian itu Apa ya Apa Dia bikin Shaders Atau Tekstur kayak gini Yang ringan-ringan aja Jadi Biar Temen-temennya juga Pakai ini Aduh apa sih Ngomong apa sih Gue ya Biar temen-temen Kerjasama coy Kalian Bantu subscribe Gue bantu Kasih Shaders Cari shaders ya coy Shaders yang menarik Jadi Kalian subscribe Gue kasih shaders Gitu coy Jadi Kalian gak bakal Ketinggalan Setiap minggunya Dari update-update Channel Ini ya coy Jadi Kayaknya Sekian dulu ya coy Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya